Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi tetap di channel Arief Manlolo Channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentang dunia pertanyaan ya sahabat petani Baik sahabat petani kali ini saya akan melakukan panin padi ya sahabat petani Kalau mungkin sebagian petani Sidubondo menggunakan sistem manual seperti ini sahabat petani Jadi di Arief seperti ini ya Nah kali ini saya menggunakan panin padi ini dengan alat modern Komben sahabat petani Nah ini driver kombennya ini Dengan bapak siapa pak? Sunarmo Bapak Sunarmo Per satu iring itu berapa pak ongkosnya pak? Ongkosnya per iring 12 12? 1.200.000 Iya 1.200.000 Itu bersih sudah pak ya semuanya? Bersih Nanti makan Oh cuma kita ngasih makan sahabat petani ya Jadi untuk per setengah iring Satu iring Kalau satu iring di wilayah Sidubondo itu sama dengan 4.500 meter persegi ya sahabat petani Jadi biayanya untuk komben itu Per 4.500 meter persegi itu 1.200.000 sahabat petani Jadi petani itu bersih sudah Solar semuanya Ditanggung yang punya komben Cuma kita hanya menyiapkan makan sahabat petani Jadi sebelum kita lanjut ya Terkait dengan bagaimana Nanti caranya kita lihat dulu ya Kombennya itu pakai mesin berapa Dan cara Nanti seperti apa Nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani Yuk kita lihat dulu kombennya Sahabat petani Jadi seperti ini sahabat petani ya Kombennya ya Nah ini menggunakan mesin pubota Sahabat petani ya Super power ini 8 pk Jadi ini menggunakan mesin pubota 8 pk sahabat petani Jadi Rodanya ini sudah menggunakan roda ala-ala tank Sahabat petani ya Jadi Oh ini kayak Nanti padi itu lewat sini langsung dimasukkan Nah kita langsung lihat saja prosesnya seperti apa Sahabat petani ini sudah mulai Siap-siap untuk turun ke lokasi persawahan Sahabat petani Jadi sangat berbeda sekali ya Dengan cara panen padi Tradisional yang Menggunakan arit Sahabat petani Tapi kali ini saya coba menggunakan komben ini Sahabat petani Ini sekarang sudah proses Siap-siap untuk melakukan panen Jadi nanti gabahnya itu langsung keluar ke sini Tempatnya tarungnya itu di sini nanti Nanti dari sana itu ya dialirkan ke sini Gabahnya keluarnya di sini nanti sahabat petani Untuk lebih jelasnya Yuk kita ikuti proses panennya Seperti apa Sangat hati-hati Karena ini Menurun ya sahabat petani ya Ini Hati-hati Nah itu kemarin sudah saya lakukan panen Menggunakan komben yang sebelah sini Sangkar Dardol Sangat hati-hati sekali Ini sahabat petani ya Karena lahannya ini agak menurun Jadi jika sahabat petani Khususnya di wilayah Situ Bondo ya Kalau mau panin padi Menggunakan komben juga Ongkosnya itu 1.200.000 saja sahabat petani Jadi kita itu bersih hanya Memberikan makan saja ya nanti Kepada pekerjanya sahabat petani Jadi ini drivernya Dan ini pekerjanya nanti yang untuk Ngangkut-ngangkut Gabah ya dari Di lahan Ke pinggir jalan nanti Sahabat petani Jadi ini disini ada Tuas-tuas Sini ya sahabat petani Tapi saya tidak paham Tuas ini Untuk apa Ini untuk apa Saya tidak paham Sahabat petani Jadi nanti ya Gabah itu Digiling di ini ya Di gerbong ini Langsung dimasukkan ke sini Nah Nanti gabahnya keluarnya disini Sahabat petani Coba setelah ini kita lihat ya Ini karena belum ada karungnya Sahabat petani Jadi Kalau menggunakan komben ini Sangat irit sekali ya Bahan bakarnya ya Jadi untuk Perluas 4.500 meter persegi Hanya membutuhkan Bahan bakar solar Sekitar 10 liter saja Sahabat petani Nah ini Karungnya ini Sudah disiapkan Nanti ini langsung Dipasang disini Sahabat petani ya Ini proses Pemasangannya Nanti gabah ini Langsung Masuk ke dalam Karung yang Sudah dipasang Seperti ini Itu ada pengancingnya Nah itu ya Sahabat petani Sebentar lagi ini Langsung akan Mulai Jadi seperti ini ya Proses Wah mantap ini Sahabat petani Jadi tidak Perlu banyak Menggunakan Tenaga orang Cukup Tiga orang Tiga orang Saja Sahabat petani Mantap Seperti ini Prosesnya Sahabat petani Saja Tiga orang Kepas bajanya jadi kompen ini ya meskipun lahan kita itu apa ya cemik atau berair ya sahabat petani ini tetap bisa digunakan karena rodanya ini sudah menggunakan roda-roda ala tank seperti ekskavator juga sahabat petani mantap oke sahabat petani sampai disini saja kita berjumpa di lain waktu kali ini saya ini kebetulan lagi melakukan panin padi menggunakan komen sahabat petani oke seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya salam petani nusantara semoga kita selalu diberikan kesuksesan dan tetap semangat mantap